Selamat menikmati 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 Siang Selamat menikmati 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 yang Allah bagi berbanding dengan maksud-maksud lain adalah hadakan supaya kita berfikir kata seorang ahli saintis barat dia kata semua perkara yang dia rasa bila dia semakin dia kaji, dia rasa semakin dia kecil apa itu perkara tersebut? yang pertama adalah dengan membuka kaji alam kemersa, yang saya tunjukkan tadi semakin dia kaji, semakin dia rasa dia kecil yang keduanya pun dalam diri sulim semakin dia kaji, dia rasa dia tak tahu apa macam mana luku yang ada kat tangan kita ni boleh sembuh yang sikit tak? macam mana masa kita boleh melihat macam mana kita boleh membezakan ini merah, ini hitam bila dia fikirkan tak ada satu ciktaan pun yang boleh menyamari macam masa kita banyak orang mengkaji kan orang buat tanam pasu papi pasu dan sebagainya bolehkah dia bergerak macam mana tangan kita yang sempurna ni bergerak? tak boleh macam mana sempurna ni kejadian kita nak bagitahunya jantung akal apa lagi? hati baru-baru dan sebagainya semua bekerjasama untuk menyelamatkan diri kita contohnya apa? ada satu kawan saya, dia sakit cancer saya tak pasti dia sakit cancer kemudian dia pernah dioperate dan ketika itu cancer dia dia menggunakan keedah yang terbaru keedah laser kira-kira dari luar je dokter belah cabutkan ketumbuhan dalam badan dia kata-kata saya usus kata-kata saya kemudian bila doktor buat begitu bila cancer tu disarik dan bagitahunya cancer ni dia akan cuba untuk hidup ketumbuhan tersebut dan dia akan cuba untuk melekat pada mana-mana angur terbadan dan ketika itu kalau angur terbadan sepatutnya kitab angur terbadan ni dia akan tolong apa-apa sahaja yang ada dalam badan kita untuk hidup termasuklah cacing dan sebagainya masa dia akan cuba cancer darah ini akan cuba untuk cantum dengan cancer tersebut dan cancer tersebut boleh hidup dan ketika itu dia cuma kata tengah-tengah supaya badan dia tak memberi rancangan kepada cancer ketumbuhan yang dipotong tersebut Allah-Allah saya tak tahu sekarang ni macam mana ok nak bagitahunya punya hebatnya sains teknologi sekarang ni kan ok tadi kita lihat tentang alam semesta kita boleh lihat tentang tentang apa yang ada dalam ini di situ tersebut 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton! 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 selamat menikmati 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 ok selamat menikmati 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 Keterina, terjaga dan sebagainya Parapuhiakan Nak bagi tahu Minasan-minasan Sebenarnya dikitkan untuk Mak musyia Apa lagi? Gunung Dikitkan untuk siapa? Apa fungsi gunung? Daki Tadai Tumpi awal Tadai air Lagi? Halam angin Tanpa gunung Angin yang sampel adalah angin yang cincang Kerana belakang Pasir dan sebagainya Tidak ada sebuah banang Pada negara-negara Eropah Sebab apa belakang Kementerian dan sebagainya Tidak ada Gunung yang menhalang Maksudnya sebenarnya sangat besar Hikmat ciptaan Tuhan ini untuk Mak musyia Maksudnya sebab itu Mak musyia tindakan alam Sebagai Sanggungjawabnya sebagai Khalifah Ok Manusia dengan Allah S.A. Manusia Sanggungjawabnya Sebagai Khalifah Alam dengan Allah S.A. Ia adalah Satu fitrah Ataupun Tabi'i Ataupun Sunnah Tubah Yang mana Allah Datang ikutkan Yang setian Mula setian Setempat itu Malam Contohnya Kalau dekat Malaysia Malam bermula Pukul Tujuh Tujuh lah secara Ini kan Kalau Kita akan sebut Tujuh Malam Kita akan sebut Tujuh Petang kan Tujuh Malam Sampai Pukul 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 11.59 Malam Itu dari segi Sebutan dia Tetapi kita boleh Lihat Sekarang itu Diasukan oleh Allah S.W.T Maksud itu adalah Fitrah Tabi'i Dan juga Sunnah Tubah Yang telah Allah Sertukan Tetapi apa tugas kita Kita melihat Sunnah Tubah Tersebut Yang mana Kita ketika itu Kita boleh rasa Insaf Sersen Kita dengan Allah S.A. Antara manusia Dengan alam ini Di situ Ada sains teknologi Yang mana Manusia guna alam Untuk kita Cipta sesuatu Kita cipta Perkara-perkara Yang daripada besi Kita guna apa besi itu Besi itu dapat Dari mana Dari 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 Besi itu Kalau sekarang ini Kita dapat Dalam Hacanggalian tanah Tetapi Hacanggalian tanah Betul Dalam Langsoran Mengatakan besi itu Datang daripada Langit Dan menurut Sajian sains Memang betul Besi itu Datang daripada Langit Besi daripada Setelahkan Meteor-Meteor Ataupun Bintang saibu Sain yang jatuh Pukuk-pukuk Bumi Zaman dah Bumi Yang mana Sekarang ini Dia dah Menjap ke dalam Ok Jangan marah Yang saya Bukit Bukit Jatuh Ada Okey Maksud 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 Yang saya Katakan Memang Tunah Maksud 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 Selalunya Kita Orang pergi Meskah Dahulu Kala Naik Zaman Nabi Jalan Taki Kemudian Zaman Awal 19 Kuyuh Dan sebagainya Ketika Ter naik Tapan Tapan Laut Ketika Terambil Masa Berapa Lama Tiga Tapan Sekarang Teknologi Semakin Berkembang Memudahkan Carian Boleh Tui Dalam Tempoh Sehari Dah Sampai Apa lagi Teknologi Yang memudahkan Carian Nen Telefon 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 Apa Dia boleh mengingatkan setahun waktu solat Terusnya Lagi apa lagi Perangkat Perangkat Puking masjid Puking masjid Lagi Sekejap Sekejap Tengok masa Tengok masa Sekejap 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 Semua ni macam tu Mesin batu Boleh putihkan pakaian Supaya kita sebah Dalam Penyelunakan solat Apa lagi Apa lagi Pekon Pekon Apa apa Apayat Apayat Pekon dalam Saksid Selesa Berkibadat Pula-susuk Dalam solat InsyaAllah Raya Raya Ya Raya Cepat, cepat mengeringkan baju Saya harik Haya, supaya baju nampak kemas Kalau orang-orang nampak Bagaimana yang kemas Ya? Saya kawal pun Memudahkan Kalau imam jadi imam Apa lagi? Banyak Bagi saya punya banyak Sains, teknologi dan kejutan Kalau dilakukan kerana Islam Maka ia akan memudahkan Pelaganaan, pelarian Sama ada di bajet Atau syariah-syariah lain Contohnya macam ekonomi nislam Profenkan Saya rasa guna bank Bank-bank yang kita pergi mesej ATM tu Mesej ATM tu teknologi kan Maka ia memudahkan syariah Dan pergi ekonomi nislam Okey Kemudian kita pergi Yang tadi keberapa? Tiga Cepat yang seempat Kerana-kerana teknologi dan kejutan Adalah membantu manusia Untuk menentukan dan meramalkan akan sesuatu Perkara Okey Apa dalam Islam Yang mana perkara tersebut perlu diramalkan? Cuaca Cuaca Beranda apa Ramaz cuaca? Sembay Sembay, betul? Cuaca 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 Kalau misal kata kita tahu nanti ada musim kemarau Maksud kita akan bersedia Simpan air Minum air Bukan ada yang macam kopi Macam sekarang ni Kalau kita tahu nanti Maksud kita tentu jujur Hujan sahaja Maka kita kena tunjukkan Kayu Kalau tak keluar daripada Pak Contohnya Selain daripada apa? Jauh kesihatan Ya? Bawa bagi hujan Bawa Bawa soda Sebagainya kan Sebab adalah Kesan-kesan yang nak bagitahu Dalam Islam pun Disubuh Sebenarnya untuk kita mengkaji Supaya kita boleh meramal Dan juga Menentukan sesuatu kesara Antara Yang berkaitan dengan Islam Adalah Contohnya seperti Pencerapan bulan Apa tujuan untuk Pencerapan bulan ni? Kalau kamu lihat Dalam petak bulu-pau Kulit depan tu Bulan kan? Kenapa? Kenapa? Keadaran bulan lah Awal bulan dia Dia nampak Bulan sahbik Kan? Dan sebagainya Apa tujuan dia? Menentukan Bulan dalam Islam Dalam Islam Dia menggunakan Perkataan bulan Memang betul-betul Menggunakan Bulan Tetapi Yang Masihgi dan sebagainya Dia guna nama bulan Tetapi dia tak guna bulan Dia guna apa? Selama masihgi Ikut Ikut Hari Selama masih Ikut Keadaran bumi Keadaran bumi Mengelilingi matahari Cukup 365 Mula dibahirkan Kepada 12 bulan Tetapi Dalam Islam Kita ikut Keadaran bulan Yang mana Kita kena cerap Bulan tu kebut Kalau kita nampak Oh Nanti baru masuk bulan Terusnya Dan sebagainya Okey Betul lah Yang mana Dalam Islam juga Perlu Pencerapan tersebut Perlu Ramadhan tersebut Untuk kita menentukan Tarikh puasa Bagi apa lagi Yang kita kena kaji Untuk kita buat Perayaan yang sebagainya Hari raya